Intro Kembali di Anews Prime Pemirsa, cuaca buruk mengakibatkan pelabuhan Merak Banten sempat ditutup. Meskipun telah dibuka, namun antrian ratusan truk di pelabuhan Merak masih terjadi. Intro Dampak cuaca buruk yang terjadi di pelabuhan Merak Banten mengakibatkan antrian panjang. Sejak Rabu pagi, ratusan truk masih menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal. Angin kencang di sekitar pelabuhan Merak menyebabkan pihak pelabuhan ASDP harus berhati-hati untuk menyemperangkan kapal tujuan Bakau Huni Lampung. Kondisi antrian yang cukup lama menyebabkan sejumlah pengemudi mengeluh. Mereka harus antri selama lebih dari 10 jam untuk sampai ke dalam kapal dari waktu normal yang hanya 3 jam saja. Seperti apa sih Pak, Bapak, pengantarannya? Aktivitas sangat terganggu. Biasanya kita 3 jaman, ini lebih bisa-bisa sampai 10 jam 11 jaman. Sebelumnya cuaca buruk melanda pelabuhan Merak hingga pihak ASDP menutup pelabuhan. Pihak ASDP tidak memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Cuaca ekstrim yang terjadi kemarin membuat pelayanan terhadap bongkar muat kapal terganggu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, AINews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di pelabuhan Merak, kami telah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di sana. Selamat malam Iskandar. Bagaimana keadaan di sana malam hari ini? Apakah masih ada antrian truk ekspedisi di sana? Ya, baik, bre. Selamat malam, Bepirsa. Bisa saya informasikan bahwasannya. Hingga malam ini, atusan kenderaan masih penumpuk di Gerwaga, di Ruka 1, di Pelabuhan Merak. Hal ini diakibatkan beberapa jam yang lalu, cuaca buruk kembali melanda wilayah di perairan Selasunda, Banten. Angin kecang dan hujan deras yang terjadi bahwa pembedahan lalu itu sangat mengganggu aktivitas bongkar muat yang mengakibatkan proses bongkar muat ini tersendat beberapa waktu karena pihak ISDP sendiri tidak mau melakukan tindakan berbahaya dengan menaikkan, menurunkan bus dan truk yang akan menuju ke Pelabuhan Merakung. Berarti operasionalnya dibuka tutup sesuai dengan cuaca di sana atau seperti apa, Iskandar? Iya, intinya tidak ditutup ya. Tapi memang ada pengaturan waktu yang disebabkan cuaca yang tidak membaik karena saat kenderaan masuk ke lambung kapal itu sangat berbahaya. Yang ini membuat pihak penolongan kapal harus ekstra hati-hati menaik dan menurunkan kenderaan yang akan keluar dari labung kapal. Baik, berarti masih bisa masuk ke pelabuhan namun ketika ingin bongkar muat ke dalam kapal dibatasi sesuai dengan kondisi cuaca di sana ya, Iskandar? Kemudian kalau untuk operasional kapal yang ada di sana apakah masih dibatasi oleh pihak pelabuhan? Ya, untuk saat ini memang kembali tadi ke kondisi cuaca ketika memang ada faktor cuaca buruk tadi memang antrian kenderaan tadi tidak semua bisa masuk ke dalam kapal. Untuk diketahui bagi pemilik kenderaan jika memang kerja di post major seperti ada bencana angin bencang dan hujan teras seperti ini jika memang pemilik kenderaan tidak bisa masuk pada saat itu pihak ISDP menjamin tiket mereka tidak akan hangus. Nah, ini nantinya bisa diberangkat dengan waktu berikutnya asal memiliki tiket yang resmi. Begitu ya, Pak. Oh, berarti ini antrian tidak hanya untuk truk tapi juga untuk kendaraan pribadi untuk penyebarangan orang seperti itu, Iskandar? Ya, betul sekali. Jadi semua mengantri. Karena memang kapal ini kan memuat beberapa kenderaan termasuk para pejalan kaki. Jadi memang karena lebih baik menunggu daripada memang memaksakan untuk berlayar dengan kondisi cuaca yang saat ini sangat tidak membaik. demikian. Oke, tapi apakah ada informasi terkait dengan pengaturan di sana bagaimana agar antrian tertib ataupun bagaimana caranya mengurai agar tidak terlalu menumpuk di satu titik seperti itu, Iskandar? Ya, memang pihak ISDP sendiri saat ini kita membuka video dermaga dengan mengoperasialkan sebanyak 29 kapal lurus. Namun demikian tetap antrian, tetap membelodak seperti yang ada di belakang saya ini. Untuk mengantisipasinya, pihak ISDP telah berkesama dengan pihak Poli dan Faisopit untuk mengatur jalannya kenderaan. Beberapa titik seperti di jalan tol dan di kuasa atas, di meraih ini, dijadikan titik kumpul kenderaan, khususnya trek ya, untuk agar tidak menumpuk di jalan hingga mengakibatkan perjalanan kenderaan lain yang menuju ke Pelabuhan Merak dan menjadi tersendat. Nah, akhirnya memang dikhususkan mereka itu untuk mengantris ketika memang di dermaga di sini sudah kosong, baru mereka akan dihasilkan ke sini. Di dermaga, demikian. Oke, baik. Terakhir, Iskandar. Terkait dengan dari Pelabuhan Sendir, apakah ada informasi kapan sekiranya akan normal kembali? Entah cuaca ataupun penyeberangan di sana? Di SDP memang tetap menunggu informasi dari pihak BMKG. Jadi, ketika memang ada instruksi cuaca membaik, maka akan diatur dan dipercepat proses bongkar-bongkar yang mengakibatkan nanti tidak ada penumpukan kenderaan-kenderaan lagi yang ada di dermaga. Baik, belum bisa dipastikan kapan akan normal kembali terkait dengan cuaca dan juga penyeberangan. Terima kasih, Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali.